ini bahaya nih makanya hati-hati jangan mengada-adakan nafsu oke hadis riwayat muslim Ahmad dan Abu Daud dan Tirmizi ini banyak nih apa sahabat Rasulullah seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain tadi siang kita ngomongin tentang aurat kita kan kita nggak boleh buka aurat nah sekarang siang hadisnya jelas tadi siang hadisnya apa tutup karena pahamu adalah aurat itu kata Rasulullah nah ini hadisnya tentang yang melihat apa kata Rasulullah seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain dan seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain seorang laki-laki tidak boleh bercampur atau bersatu dengan laki-laki lain dalam satu pakaian dan seorang perempuan tidak boleh bercampur dengan perempuan lain dalam satu pakaian maksudnya itu kayak selimut gitu loh nggak boleh atau misalnya kemulan gitu nggak boleh bareng-bareng nah hati-hati itu hadis yang lain hadis Tirmizi dan Abu Daud dan dihasankan oleh Albani ya apa sahabat Rasulullah Wahai Ali nah ini disampaikan kepada dia Wahai Ali jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya makanya tadi bener kan kalau kata-katanya pandangan pertama itu boleh pandangan berikutnya nggak tidak boleh bukan kedipan itu hadis do'if kalau yang mau kedipan ini bukan hadis itu hadis riwayat anwar hahaha hahaha hadis riwayat anwar dan habis itu adalah hadis mongkar hahaha oke kita lagi ya disampaikan ini oleh Rasulullah kepada Ali Wahai Ali Jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan berikutnya karena pandangan pertama itu boleh atau dimaafkan sedangkan yang berikutnya itu tidak boleh Hai Oke Hai kemudian ada hadis yang lain mutafakun alih ya apa sahabat Rasulullah dua mata itu berzinah jadi kata Rasulullah mata itu juga berzinah dua mata itu berzinah apa zinahnya mata adalah dengan memandang Hai Oke kita lanjutkan Hai penyebab mengumbar pandangan jadi orang yang suka berzinah mata itu yang pokoknya biarin matanya jelalatan enggak pernah mengendalikan pandangannya lihat perempuan lihat aurat perempuan lihat yang bening-bening dibiarin aja enggak pernah dialihkan pandangannya cuek-cuek aja gitu ya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengumbar pandangannya dan tidak menundukkan pandangannya tidak mengendalikan pandangannya yang pertama adalah karena mereka itu mengikuti hawa nafsunya dan ajakan setan yang kedua karena apa jahil tahu jahil jahil itu bodoh tidak tahu ya terhadap akibat negatif dari mengumbar pandangan Hai diantaranya bahwa mengumbar pandangan itu adalah perbuatan yang menjadi penyebab zinah karena jahilnya dia jahilnya maksud gimana dia nggak tahu kalau pandangan itu adalah penyebab zinah dia nggak nyadar kalau pandangan itulah penyebab zinah makanya dia nggak kontrol pandangannya itu penyebabnya yang pertama emang ngumbar nafsu dia mendapatkan kepuasan dengan melihat aurat orang lain yang ketiga hanya mengandalkan dan mengingat Hai orang-orang yang hanya mengandalkan dan mengingat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan lupa terhadap ancaman dan siksanya Allah ini ada orang kayak gitu guys nggak apa-apa lihat aja kan Allah maha pengampun nggak apa-apa yus ntar tobat Allah tuh luas ampunannya sebanyak apapun dosa kita pasti diampuni Allah nggak apa-apa mampu masih muda ntar tobat ada waktunya Allah kan maha pengampun diampuni diampuni tinggal puasa aja itu puasa Arofah ya kan jadi enak ngentengin dosa-dosa kita tapi lupa bahwa siksanya Allah itu juga sangat pedih terutama buat orang-orang yang mengentengin dosa gitu hati-hati tuh yang keempat orang yang melihat atau menyaksikan media media-media for porno porno lagi porno itu pakai F ya porno media-media porno atau berbual pornografi baik cetak elektronik ataupun internet jadi orang-orang yang mengumpar pandangan itu salah salah satunya karena udah kecanduan dengan pornografi kemudian apa penyebab yang lain orang yang tidak menikah atau menunda-nunda pernikahan Hai nah ini atas ya orang mengumpar pandangan itu begitu menunda-nunda pernikahan bagi mereka yang sebenarnya tidak siap untuk menikah Hai siapa belum siap nikah us mumpung belum nikah nih kok nikah belum siap ya ini aja dulu ditikmatin lah bahaya jadi hati-hati ya dan jangan keburu-buru nikah juga ya jangan buru-buru nikah juga nikah itu bukan buat diburu-buru bukan buat ditunda-tunda juga yang penting apa disiapkan dengan dirinya dengan belajar Islam sebaik-baiknya enak Oke yang keenam penyebabnya orang mengumpar pandangan itu adalah karena dia sering berada di tempat-tempat ikhtilat atau bercampurnya laki-laki dengan perempuan hati-hati jadi karena udah keseringan berada di tempat yang disitu campur baur laki-laki sama perempuan akhirnya menganggap melihat aurat perempuan itu adalah sesuatu hal yang biasa jadi mudah nggak merasakan bahwa itu adalah kumpulan dosa maka kita perlu berhati-hati dengan tempat tempat yang bercampur baur laki-laki dan perempuan jangan sampai kita jadi orang-orang yang kemudian tidak menyadari banyak dosa di tempat itu ya kemudian apa yang ketujuh merasakan kelezatan semu ketika memandang yang haram sebagai akibat dari lemahnya iman dan tidak hadirnya keagungan Allah subhanahuwata'ala dalam hatinya karena orang yang merasakan keagungan Allah pasti akan bersedih kalau berbuat maksiat kepada Allah gitu jadi orang yang mengombar pandangan itu biasanya enggak hadir Allah di dalam hatinya jadi cuek-cuek aja kenapa nggak ngerasa ada Allah kalau orang-orang yang ngerasa dan menyadari ada Allah selalu berada di sekelilingnya dia enggak mungkin seenak itu untuk mengombar pandangannya karena dia tahu itu adalah pandangan yang dibenci oleh Allah sedangkan kiri-kiri cinta kepada Allah adalah membenci juga sesuatu yang dibenci oleh Allah yang kedelapan godaan dari lawan jenis berupa pakaian yang membuka aurat ucapan atau gerakan tubuh yang menarik perhatian nah ini juga ini banyak ini banyak ini sekarang ini juga bisa menyebabkan orang pandangannya tidak terkontrol karena apa emang perempuannya yang mengembar pakaian yang membuka aurat dan itu yang paling banyak di Bali ini yaitu salah satunya apa akibat negatifnya memandang pandangan yang haram yang pertama kalau kita membiarkan pandangan kita enggak dikendalikan tidak ditundukkan kalau ngelihat-ngelihat seperti itu dibiarkan cuet-cet aja yang pertama yang pasti akan rusak adalah hati kita ya pandangan yang haram dapat mematikan hati seseorang seperti anak panah mematikan seorang atau minimal dia melukainya hati-hati ya ada kalimat penyair kau ingin puaskan hatimu dengan mengumbar pandanganmu suatu saat pandangan itu pasti akan menyusahkanmu engkau takkan tahu eh engkau takkan tahan melihat semuanya gitu kata penyair itu jadi sekali pandangan itu tidak dikendalikan maka pandangan itulah yang akan mengendalikan kita sehingga kita tidak bisa mengendalikan pandangan tapi pandanganlah yang terus menjadi apa namanya Hai menjadikan kita sebagai buddhanya Meri kalau pandangan jadikan kita buddha banyak orang yang kemudian apa yang menjadi buddha dari pandangannya Hai rela mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk hanya memuaskan hawa nafsunya ya dan selalu kurang-kurang-kurang begitu aja atau katanya seperti percikan api yang membakar daun atau ranting kering lalu membesar dan membakar semuanya segala peristiwa bermula dari pandangan dan api yang besar itu berasal dari percikan api yang kecil zinah-zinah besar itu semua berawal dari hanya pandangan-pandangan kecil itu yang pertama matinya hati yang kedua adalah kalau mata ini nggak dikendalikan maka kita akan berpotensi akan terancam masuk ke dalam perbuatan zinah ya jadi para ulama itu berkata bahwa pandangan mata yang haram akan melahirkan lintasan pikiran ya mulainya dari mana mata dari mata menghadirkan apa lintasan pikiran dari lintasan pikiran menghadirkan ide coba perhatikan urutannya ya pandangan mata kemudian apa melahirkan lintasan pikiran lintasan pikiran melahirkan ide sedangkan ide memunculkan nafsu lalu nafsu melahirkan kehendak kemudian kehendak itu menguat hingga menjadi tekat yang kuat dan yang biasanya diwujudkan dalam perbuatan zinah berawal dari pandangan tuh benar nggak kira-kira kayak gitu benar ya kan dari mingguah boleh juga nih diterusin gitu gimana kalau tak minta nomor HPnya gimana kalau tak minta ID lainnya gimana kalau tak minta apa namanya yang lain-lainnya lahirkan lu dan seterusnya kan cuman kenalan aja awalnya gitu ya habis itu gimana kalau tak WhatsApp dia sekarang gimana kalau saya speak-speak minggu lainnya gimana kalau diajak jalan nih gimana kok diajak yang lain-lain gimana kalau nggak punya iklan masuk jadi gimana ajakannya mulai dari mata mulai dari mata mulai kedip-kedip mulai senyum-senyum ya nggak senyum-senyum kemudian habis apa senyum sapa salam Hai Assalamualaikum udah makan belum Umi udah tahajib belum nih coba jangan lupa tirawah ya Mi Jangan lupa beli sampel ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan gimana kampus ada tugas nggak kapan skripsi ya udah mulai boleh curhatnya ya habis curhat curhatan kayaknya nggak bisa nih kalau cuman WhatsApp aja gimana kalau ketemuan abis ketemuan duduknya kurang dekat kurang dekat gitu kan Iya dan seterusnya usah dibayangin kelanjutannya sensor ya itu bahaya jadinya ber-berzina ini yang kedua yang ketiga apa orang-orang yang tidak bisa mengontrol pandangannya nggak bisa mengendalikan pandangannya nggak bisa kemudian apa Hai menundukkan pandangannya maka percayalah mereka akan menjadi orang-orang yang tidak berilmu kenapa karena orang-orang yang suka mengumbar pandangannya adalah orang-orang yang lemah otaknya alias gampang lupa terhadap ilmu kalau enggak menjaga pandangan enggak bisa inget sama ilmu saya lupa tuh Hai dengan siapa yang namanya Hai Imam Mokhori kah yang kemudian beliau itu saat berjalan tanpa sengaja melihat aurat perempuan ngelihat buktisnya doang tuh imam Shafi imam Shafi ya imam Shafi oh iya imam Shafi betul hilang berapa ribu hadisnya Hai ribuan hadisnya cuman gara-gara lihat itu luar biasa santung dua luar biasa udah melihat apa namanya aurat teriap hari dimana-mana enggak ada yang hilang hafalannya kan luar biasa karena emang nggak punya hafal imam Shafi imam Shafi coba kalau enggak menjaga pandangan percayalah ya tidak akan ada ilmu yang mau nempel sama kita karena apa ilmu itu hanya akan mau ya bersama orang-orang yang hatinya itu bersih yang keempat adalah apa kalau kita mengumbar pandangan kita ini adalah salah satu alasan Allah menurunkan bala kepada kita ya Hai jadi Amr bin Murrah berkata aku pernah memandang seorang perempuan yang membuatku terpesona kemudian mataku menjadi buta kau harap itu menjadi kafarat penghapus dosaku jadi ini orang luar biasa nih menurut saya termasukin disayangin Allah langsung dijadikan Allah apa buta matanya gara-gara dia coba melihat perempuan yang membuatnya terpesona lah kita gimana kira-kira kira-kira dan dia bilang itu itu kafarat-farat tuh pengganti penutup ya jadi mudah-mudahan diampuni Allah nih dosaku setelah mataku buka ya Hai yang ternyata kalau yang ini masih beruntung kalau menurut saya gitu karena ternyata faktanya orang-orang yang tidak bisa mengontrol pandangannya yang mengumbar pandangannya yang terjumlus dalam zina itu yang namanya bala itu tidak hanya kena pada dirinya sendiri itu akan kena kepada apa orang-orang terdekatnya lingkungan di rumahnya tiba-tiba nanti di rumahnya banyak tikus habis semua barang-barangnya gajinya apa namanya enggak cukup-cukup gitu pokoknya ada aja yang bikin hidupnya susah makanya kalau kita mau hidup kita jauh dari bala langkah yang paling perlu kita benahi adalah mengendalikan pandangan kita oke yang kelima adalah ternyata pandangan mata yang tidak terkontrol ini bisa mengakibatkan apa itu merusak sebagian amal kita wazifah ya wazifah ini sahabat Rasulullah radewaan berkata barang siapa yang membayangkan bentuk tubuh perempuan di balik bajunya berarti dia telah membatalkan puasa itu wazifah dan kenapa sampai kayak gini berarti apa yang namanya laki-laki normal itu kalau ngeliat perempuan pakai baju rapet aja salah satu kehebatan laki-laki sensornya hebat tuh dia bisa ngedetek bagian-bagian yang ada di dalam baju itu wah ini kok kayak gini bentuknya kayak gini nih ini kayak gini itu itu laki-laki itu laki-laki maka kata Uzeva itu bisa ngeblatahin tuasa betul gantung kayak gitu betul normal namanya laki-laki itu kayak gitu emang otaknya begitu makanya kadang-kadang kalau saya ngobrol sama istri saya gitu ya enggak kita nggak sampai kayak gitu nggak pernah nggak pernah kebayang ngomong malah tapi gitu tapi laki-laki kan gitu kita ngeliat jalan ini kayak gini nih doangnya nih nah dan ketika kita udah melakukan itu amal kita udah rusak kata Uzeva itu kalau antem puasa tuh dengan kayak gitu aja udah batal puasa antem kata Uzeva iya kenapa sahwatnya udah hadil kan gitu hati-hati maka berlatihlah untuk menahan pandangan kita kemudian yang keenam adalah menambah lalai terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan hari kiamat lupa deh semua lupa 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 Allah lupa hari kiamat yang ketujuh rendahnya mata yang memandang yang haram dalam pandangan syariat jadi kalau kita melihat sesuatu yang haram yang mata kita tidak terkendali maka mata kita ini termasuk mata-mata yang apa namanya dipandang rendah di dalam agama kita dari Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah s.a.w. bersabda jika seorang menlongo ke dalam rumahmu tanpa izinmu lalu kok sambit dengan kerikil hingga buta matanya tak ada dosa bagimu karenanya mutafak manalai nggak boleh ngintip ke rumah orang itu nanti ada adabnya ada meminta izin itu nanti ada materinya sendiri gimana caranya kalau kita bertamu jadi antum kalau sampai misalnya dateng ke kosannya siapa lu atau kurung bang Anwar lah gitu dan lihat dari jendelanya nih ngapain sih ngapain nah di dalam dia ngambil batu dilempar matanya sampai buta dia nggak berdosa itu nggak boleh ngintip gitu sampai habis-habis kenapa mata-mata yang suka melihat begitu termasuk mata yang rendah maka diizinkan kemudian untuk kemudian dibutakan ngeri ya sampai begitu ya Nah itu tadi apa pengaruh buruknya dampak negatif terus apa manfaatnya ketika kita menahan pandangan kita mengendalikan pandangan kita yang pertama apa membebaskan hati kita dari pedihnya penyesalan banyak orang yang nggak bisa mengendalikan pandangannya kemudian dia melakukan sesuatu akhirnya menyesal besok lakukan lagi menyesal lagi gitu kan karena barang siapa yang mengumbar pandangannya maka penyesalan akan berlangsung lama jadi orang-orang yang terus mengumbar pandangannya dia hanya menjadi orang-orang yang terus-terusan menyesal 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 untuk menguasainya karena hati yang bercahaya penuh konsentrasi apa kata Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i adalah kuadukan kepada wakil ya guruku tentang buruknya hafalan jadi Imam Syafi'i itu ternyata betul ya beliau menyampaikan tentang buruknya hafalannya apa kata wakil kata burunya arahan beliau adalah tinggalkanlah maksyiat ya diberitahukannya bahwa ilmu itu adalah cahaya al-ilmu burun ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku-pelaku maksyiat jadi kalau kita mau ilmu itu masuk ke dalam hati kita usahakan diri kita menjauh dari kemaksiatan yang keempat ini yang dahsyat nih orang-orang yang menjaga pandangannya maka Allah berikan kepada mereka kemampuan ketajaman prediksi virasat jadi ketajaman apa namanya intuisi hebat nih jadinya karena apa hatinya jadi tajam karena dia bisa menjaga pandangannya matanya dijaga hatinya yang jadi tumpul ya namanya syuja al-karmani berkata siapa yang menyeburkan lahirnya dengan mengikuti sunnah menghiasi batinnya dengan merokobah menundukkan pandangannya ya dari yang haram menahan dirinya dari syahwat dan memakan makanan yang halal maka virasatnya tidak akan salah jadi antum dan kita semua yang ketika kita bisa menjaga pandangan kita kalau mau kasih prediksi-prediksi tertentu bisa jadi tajam kemampuannya kemungkinan besar akurat itu bukan ahli dujuk bukan ya bukan jadi apa namanya dukun bukan tapi itu anugerah yang diberikan oleh orang-orang menjaga pandangan gitu yang kelima menjadi salah satu penyebab datangnya mahabatullah atau cintanya Allah ya dari apa al-hasan bin mujahid berkata menahan pandangan dari apa yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan mewarisi cinta Allah udah kita malah juga waktu maulid kemarin ya kan kalau Allah sudah mencintai hambanya akan disebut nama hambanya kepada malaikat Jibril kemudian lah malaikat Jibril mencintai hamba tersebut dan kemudian kata Allah sampaikan kepada penduduk langit bahwa aku mencintai hambaku ini disampaikan juga kepada penduduk langit ya baru kemudian diturunkan ke bumi hingga dia mendapatkan begitu banyak apa namanya kebaikan-kebaikan di muka bumi ya lalu apa yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang mengendalikan pandangan kita ya jadi hal-hal yang membuat seseorang mampu menahan pandangannya yang pertama adalah selalu merasa bahwa dirinya berada dalam pandangan Allah dalam pengawasan Allah dan dia selalu ingat tentang pedihnya siksa Allah di dalam hatinya ini udah pernah kita bahas juga kita kalau datang kembal datang ke minimarket aja ada CCTV-nya biasanya apa namanya kita pasti lebih hati-hati kan lebih hati-hati bikin gerak-gerak tertentu ya kita hati-hati kalau kita tahu ada CCTV Wah nggak bisa macem-macem nih gitu tapi kita sering lupa bahwa CCTV-nya Allah ada kapan saja melihat kita yang kedua caranya selama tadi merasa dan menyadari kita dalam pengawasan Allah yang kedua adalah dengan menjauhkan diri kita dari semua penyebab yang mengumbar pandangan kita yang sudah disebutkan dari tadi penyebab-penyebabnya itu dihendari hanya itu caranya yang ketiga adalah kita meyakini sebuah bahwa mengumbar pandangan seperti yang telah disebutkan di atas tadi itu yakin doa ini bahaya nih bahaya nih jadi kita terjaga jangan sampai kita mengumbar pandangan yang keempat meyakini bahwa kalau kita menjaga pandangan kita kita bisa mendapatkan manfaat dari menahan pandangan dan kemudian kita menghadirkan semangat di dalam hati kita kalau kita cinta sama Rasulullah maka apa kita termasuk yang mengamalkan apa yang diperintahkan Rasulullah salah satunya adalah dengan menjaga pandangan kita yang keenam kepada para pemuda dianjurkan untuk apa banyak-banyak berpuasa yang ketujuh menyalurkan keinginan kita melalui cara yang halal yaitu apa dengan menikah yang kedelapan kalau mau terjaga pandangannya banyak-banyak bergaul sama orang-orang yang soleh dan menjaga diri kita dari persahabatan yang yang akhlak dengan orang-orang yang merusak akhlak biasanya mereka adalah orang-orang yang akhlaknya rusak maka kita hati-hati kalau berteman ada yang bilang apa kalau berteman jangan pilih-pilih bro pernah dengarkan kalau berteman jangan pilih-pilih ternyata Rasulullah enggak kayak gitu juga gitu jadi kita kalau di dalam Islam musri perlu milih-milih teman yang dipilih siapa teman-teman yang soleh dan kita disuruh untuk apa menghindari teman-teman yang akhlaknya buruk kalau udah tahu orang itu akhlaknya buruk jangan beraklap-aklap sama orang itu kenapa pasti kita akan terpengaruh yang ke-9 selalu merasa takut dengan suhu khotimah ya kalau kita takut suhu khotimah nanti kalau aku pas lagi melototin itu nyawaku dicabut gimana pas lagi aku berzinah nyawaku dicabut gimana gitu jadi takut suhu khotimah itu bisa menjadi kita dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kita apa namanya tidak terkenal di pandangan jadi mudah-mudahan dari mabut kita doa materi ini bisa membuat kita lebih memperhatikan tentang bab aurat ya kalau aurat kita berarti apa dijaga dengan cara menutupnya nah kalau pandangan kita dijaga dengan cara mengalihkannya dan menandukkannya gitu ya mudah-mudahan mulai hari ini yang namanya Bang lubiskan tidak termasuk lagi orang-orang yang mengumbar pandangan memelototin aurat-auratnya orang gitu karena sebenarnya pandangannya halal itu jauh lebih banyak ngapain nyari pandangan yang haram enggak insya Allah begitu materi kita malam hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati